Halo, saya Andi Kusumadewi, Ketua Yayasan Trikusuma Bangsa dari Jakarta. Hari ini tepatnya hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015. Saya mewakili Yayasan Trikusuma Bangsa, beserta dengan teman-teman semua gabungan dari Jakarta dan Bandung datang dan berkunjung ke sini, ke Lembaga Pembinaan Anak Andi. Banyak hal yang belum saya tahu tentang negara ini, salah satunya adalah ternyata lah pas anak itu udah berubah namanya menjadi lembaga Pembinaan Khususan Anak. Dan hari ini saya kebetulan beruntung bisa diajak untuk melihat, untuk ketemu, untuk tahu. Ternyata mereka di sini dibina dengan baik. Tapi ada beberapa juga yang bikin saya pengen tahu, karena ternyata ada fakta bahwa banyak dari mereka melakukan kejahatan karena sering bermain game online. Dan banyak hal juga sih ceritanya tentang itu yang bisa saya ceritain. Hari ini kegiatan yang kami selenggarakan dimulai dari Mersos, yaitu kami datangkan teman-teman dari dokter dan amkotekar untuk memeriksa kondisi kesehatan anak-anak. Karena yang kami dengar keluhan dari pihak lapas adalah tentang penyakit kulit. Masalah-masalah anak-anak yang berada di sini, yang akhirnya menjadi penghuni Lembaga Pembinaan Anak ini, adalah sesuatu yang buat saya terkejut. Karena di usia mereka yang tergolong sangat muda, usia-usia sekolah yang harusnya mereka masih bersekolah atau mendapatkan kebebasan bermain di luar sana, tetapi karena mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal yang melanggar hukum, akhirnya mereka harus menghuni tempat ini. Hai, mereka dari KUBURAN! Tadi seru banget ya, geng. Seru banget, seru. Seru banget ya. Seru, jadi bisa menghibur teman-teman, di sini ya at least ngurangin sedikit pikiran lah ya. Ngurangin sedikit pikirannya tuh, teman-teman masih ada di sini. Tidaknya kita beri sharing ya, beri manfaat, jadi panutan juga, supaya punya kreativitas. Ya, kita juga enggak lupa ngingetin kalau terus semangat, tetap termotivasi keluar dari sini, melakukan hal-hal yang lebih positif. Setelah itu, sambil menunggu beres anak-anak pengobatan, sambil mendengarkan penyuluhan dari BNN yang diselenggarakan oleh orang Rotary. Dan selanjutnya, setelah itu kita bikin hiburan. Hiburannya dari teman-teman artis yang alhamdulillah tidak dibayar sama sekali. Mereka free memberikan penampilan terbaik mereka untuk pure benar-benar melhibur. Adik-adik kita dilapas. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan anak-anak setelah keluar dari sini, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan mandiri dan bisa diterima di masyarakat dunia. Karena saya lihat memang di sini sebenarnya pendidikan dan pengatauannya bagus ya. Saya lihat juga ada sekolah-sekolah seperti layaknya sekolah-sekolah umum yang di luar sana, kemudian juga ada diberikan beberapa keteranggaan juga yang berguna. Jadi sayang sekali kalau akhirnya mereka keluar nanti, tidak bisa melanjutkan hal-hal yang bagus yang mereka terima di sini. Di sini bukan seperti yang kita pikirkan, beratnya seperti sekolah ya. Lebih tepatnya seperti sekolah sih kalau saya lihat ya. Jadi untuk kedepannya semoga tidak ada lagi yang di sini ya. Saya juga menyesal kenapa tidak sekolah di sini. Jadi di sini ya, jadi kayak sebuah lembaga yang memang buat masyarakatan. Jadi emang gitu, ada lapas tuh emang singkatannya itu. Jangan lepas ya. Kami datang ke sini dan anak-anak yang di sini sama-sama mendapatkan manturan, sama-sama mendapatkan pengetahuan untuk kami setelah pulang nanti dan bisa kami bagi kepada teman-teman yang lain yang belum menyesal kenapa di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Minimal? Donor dada Yang ketiga, boleh brutal tapi... Tau Thank you